Halo semuanya, saya Salma Auli Asifah Apakah kalian pernah melihat konflik di sekitar kalian? Apa sih konflik itu? Apa penyebab konflik? Dan bagaimana konflik bisa terjadi? Nah, dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai konflik dalam pandangan Lewis Chaucer Secara umum, konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda Pada umumnya, konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif Lewis Alva Chaucer adalah seorang sosiolog asal Amerika yang menjabat sebagai Presiden ke-66 Asosiasi Sosiologi Amerika pada tahun 1975 Menurut Lewis Chaucer, konflik tidak hanya bersifat negatif tetapi juga memiliki fungsi positif Ada pun fungsi positif dari konflik diantaranya 1. Group Binding 2. Chain in North or Value 3. Balancing Mechanism Group Binding yaitu konflik dapat memperkuat identitas suatu kelompok serta menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok Dalam hal ini, konflik dapat membawa suatu masyarakat pada kesadaran akan struktur sosialnya sehingga dapat menjaga struktur sosialnya dari suatu kehancuran 2. Chance in North or Value Artinya, konflik dapat menciptakan nilai atau norma baru yang dianggap lebih baik dari sebelumnya 3. Balancing Mechanism Dalam hal ini, terjadinya konflik mengirim sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki agar dapat menjadi seimbang seperti semula sehingga Chaucer berpandangan bahwa untuk meredakan suatu konflik maka perlu adanya katuk penyelamat Berdasarkan bentuknya, Chaucer membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistis dan konflik unrealistis Konflik realistis yaitu konflik yang muncul dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan Dalam hal ini, konflik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lebih baik Contohnya, para karyawan yang moga kerja karena menuntut kenaikan upah Konflik unrealistis yaitu konflik dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan terhadap orang lain dengan menjadikan emosi sebagai pelampiasan kekecewaan Dalam hal ini, tidak adanya upaya untuk memperjuangkan perubahan baru yang lebih baik Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial Terima kasih telah menonton Jika suka, jangan lupa klik tombol like Kritik dan saran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton